Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Salsa Bilanur Agu Dapasya dan disini saya akan menjelaskan game yang telah saya buat dalam atas kodia Dapuswino Bejong yang diampu oleh dokter Firda Silianti MPD game yang saya buat ini menggunakan aplikasi scratch aplikasi scratch itu adalah aplikasi bahasa pemrograman visual yang memungkinkan pemula untuk membuat cerita animasi maupun game tanpa harus memikirkan benar-benar salahnya suatu kodin tersebut dalam aplikasi scratch ini saya membuat gen kata bilangan dan disini kita dapat mempelajari cara membaca kelakalan dan kanji dari kata bilangan tersebut kalau begitu mari kita mulai saja dalam pembukaannya disini saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai game ini dan untuk pemulainya kita tidak perlu klik game monosekaide yokoso pada game ini terdapat dua materi yaitu kata bantu bilangan untuk benda kecil dan kata bantu bilangan untuk benda tipis untuk menggerakkan karakter gunakan keyboard tanda panah klik mouse untuk menentukan materi disini dapat dilihat terdapat tiga pilihan yang pertama itu kata bilangan untuk benda tidak terlalu besar lalu kata bilangan untuk benda tipis dan disini ini terdapat kuis campuran dari kedua materi ini kalau begitu coba kita lihat salah satunya terdapat 10 kata bantu bilangan untuk mempelajari kata klik lingkaran dengan mouse kemudian gerakan karakter mu ke arah panah untuk pergi ke tempat berikutnya disini kita dapat mempelajari kata-katanya dengan mengklik bola ini dan saat di klik terdapat audio untuk telah kalangan tersebut kita strategik kemudian kemudian tapi gerakan stress nya ke bagian sini dan dikenakan pada panahnya kita bisa masuk ke text berikutnya Dan jika ingin kembali ke stage sebelumnya, kita dapat mendekati panah ini dengan karakter tersebut lagi Terdapat 10 kata batu bilangan Untuk mempelajari kata, klik lingkaran dengan mouse Kemudian gerakan karaktermu ke arah panah untuk pergi ke tempat berikutnya Kamu memiliki tiga nyawa, gerakan karaktermu untuk menjawab pertanyaan Sini kita hanya perlu Untuk menjawab Ya, kemudian Saat skornya itu lebih banyak daripada jumlah kesalahannya Akan muncul tampilan layar tersebut ini Dan untuk melanjutkan Kita hanya perlu menggerakkan karakter scratchnya Ke bagian menu Ya, disini akan muncul kredit Terlebih dahulu Dan akan kembali ke bagian Pembukanya seperti awal tadi Game Monosekaide Yokoso Pada game ini terdapat dua materi Yaitu Kata Klik mouse untuk menunjukkan materi Ya, dan disini saya akan Menunjukkan tampilan untuk Kata bilangan untuk benda tikis Dan Poise untuk canturan dari kedua materi Yang pertama seperti ini Terdapat 10 kata batu bilangan Untuk mempelajari kata Klik lingkaran dengan mouse Kemudian Gerakan karaktermu ke arah panah Untuk pergi ke tempat berikutnya Saat kursornya mengenai bagian standar tagimu ini Akan muncul penjelasan untuk kata bilangan Kvis campuran Kita hanya perlu Mengklik kotak sini Dan akan muncul audio Untuk pertanyaan Ya, langsung Ya, langsung Dan kita hanya harus Menggerakkan karakternya Seperti sejujurnya Untuk menjawab Ya, mungkin itu saja Yang dapat saya ilahkan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!